Di suatu siang, seorang pemilih kebun sawit merasa kebingungan terhadap kebun kelapa sawitnya yang belum menghasilkan. Ia pun bertanya kepada seorang temannya yang merupakan soil expert. Hmm, gimana ya Andre? Aku bingung nih. Baru juga setahun atau dua tahun inilah aku nanam pohon sawit. Tapi aku nggak tahu tuh mesti diapain. Oh, kalau tanaman kelapa sawit kamu umur 1-2 tahun mbak, itu berarti masuk ke tanaman belum menghasilkan. Memang belum dipanen. Nah, tapi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan pemiliharaan untuk tanaman belum menghasilkan. Salah satu yang penting itu adalah kastrasi. Hmm, emang kastrasi itu apa sih Andre? Nah, kastrasi itu mbak, merupakan kegiatan pemiliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit. Nah, kegiatannya berupa pembuangan bunga jantan dan bunga betina kelapa sawit. Biasanya dilaksanakan ketika bunga tersebut mulai keluar dari tanaman kelapa sawit. Oh gitu. Terus kenapa dong kita perlu banget nih ngelakuin kastrasi? Bunga jantan dan bunga betina tanaman kelapa sawit di fase tanaman belum menghasilkan itu mbak, sebetulnya belum ekonomis untuk dipanen. Makanya disebut fase TBM. Nah, ketika petani memberikan pupuk bagi tanaman kelapa sawit, harapannya hara dari pupuk tersebut digunakan untuk pertumbuhan vegetatif. Pembentukan batang, pembentukan pelepah, bukan untuk bunga jantan maupun bunga betina. Jadi, bunga jantan dan bunga betina ketika fase TBM itu harus dibuang ataupun dimusnahkan, sehingga pupuk yang diberikan petani lebih efisien. Oh gi, Tundre. Terus teknisnya gimana Tundre? Nah, jadi secara teknis petani ini harus memotong bunga yang keluar dari ketiak pelepah daun. Baik bunga jantan maupun bunga betina tadi. Nah, jangan sampai bunga jantan maupun betina tadi dibiarkan membesar. Jadi, ketika baru keluar itu harus langsung dipotong. Dan juga jangan sampai ketika dilakukan pemotongan, melukai batang kelapa sawit maupun pelepah kelapa sawit. Nah, kalau umpamanya saya mau melakukan kastrasi nih Tundre, terus saya harus siapin apa aja sih? Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk kastrasi itu adalah semacam dodos, terutama dengan ujungnya mirip dengan kaki kambing. Biasanya ukuran dari dodos itu sekitar 5-7,5 cm untuk mata dodosnya. Nah, tenaga kerja yang diperlukan untuk kastrasi itu 1 haka per hektare per rotasi. Misalkan ada lahan seluas 3 hektare ingin dikastrasi, dan waktu pengerjaannya selama 3 hari. Maka kebutuhan tenaga kerja hanya cukup 1 orang betina. Oh, jadi sebetulnya gampang yang dikastrasi itu. Terima kasih telah menonton!